Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, ada pun inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk menghadapi bagaimana menekan angka kemiskinan, menghadapi tantangan, isu strategis yang ada di Kabupaten Pemalang itu, ada beberapa inovasi yang tentunya ini menjadikan konsen kita bersama, pengangannya dan strateginya bagaimana termasuk langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh kita semua. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, operator langsung ke slide 5, yaitu langkah yang dilakukan. Inovasi, inovasi yang kita lakukan, bagaimana inovasi Kabupaten Pemalang dalam rangka menghadapi untuk menurunkan angka kemiskinan, yaitu bagaimana menangani tentang kesehatan, menangani tentang pendidikan, bagaimana ekonomi itu tumbuh, yaitu diantaranya ada langkah-langkah yang kita lakukan, yaitu di bidang kesehatan, ada tiga jenis aplikasi yang kita buat, bagaimana memudahkan masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah pendidikan, yaitu bagaimana anak usia dini itu bisa kita tangani, dan ekonomi, pertumbuhan ekonominya seperti apa, tentunya ada Fedemat, ada pembinaan UMKM, dan desa wisata. Dan bagaimana kebudayaan itu menjadi hal yang mendasar untuk kita semua, yaitu sosial budaya kita, bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan, dan tentunya infrastruktur, sebagaimana infrastruktur yang telah dikolaborasikan antara pemerintah provinsi dan perintah kabupaten. Akhir-akhir ini sudah kita lakukan antara bantuan provinsi, bantuan kabupaten untuk menangani infrastruktur tentang kebutuhan dasar masyarakat. Dan secara lengkap nanti akan kami paparkan lewat rakor teknis, yang nanti akan dilakukan oleh babedah kami dengan babedah provinsi maupun kabupaten kota yang lain. Saya kira ini saja, terima kasih. Cukup 4,5 menit Pak Moderator. Pas Bapak, luar biasa, ini cepat-cepat. Luar biasa. Terima kasih Bapak Bupati Pekalongan. Selanjutnya, eh Bapak Bupati Pelanglang. Selanjutnya, Bupati Pekalongan, Bapak Haji Asif Kolbihi SMMSI. Munggu Bapak, 5 menit Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang pada hari ini kelihatan 10 tahun lebih muda dari biasanya. Anggota DPR RI, kawan-kawan saya, DPD RI, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan rekan-rekan saya dari anggota DPR RI Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa saya alumni, sampai sekarang masih tetap alumni. Para hadir semua yang dirahmati Allah, terutama para Bupati Wali Kota. Kabupaten Pekalongan sudah mempunyai peta jalan untuk mengentaskan beberapa persoalan penting. Pertama nanti dari gambaran umum, kemudian prioritas dan isu strategis pembangunan daerah, inovasi kegiatan daerah, dan dukungan kesiapan daerah terkait perpres. Pertama tentang Kabupaten Pekalongan, saya kira sudah tahu semua. Ini ada gambar menarik, kayak di Nepal ini. Siapa yang pernah ke Nepal, nah ini sama. Struktur perekonomian yang saya menarik. Industri pengolahan menyumbang 31 persen, artinya Kabupaten Pekalongan adalah Kabupaten yang struktur pendapatannya sama dengan kota, karena ditopang oleh industri pengolahan. Kemudian pertanian baru 16,48. Dan PDRB per kapita pada tahun ini adalah 25,461 juta. Dan berikutnya, piramida penduduk. Ini hampir berbeda dengan provinsi, kita punya bonus demografi yang luar biasa. Artinya, semakin ke atas, semakin kecil. Usia 75, 70 sampai 75 itu kecil, kemudian di bawahnya adalah besar. Lanjut. Capaian pembangunan daerah dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah, ini lumayan. Pertumbuhan ekonomi kita 5,76, mudah-mudahan bisa sampai 6 nanti. Langsung inovasi, Bapak. Sebentar ini sebentar saja, kemudian terus strategis isunya seperti ini, kemiskinan, pendidikan, kemudian yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah inovasi. Bagaimana kita mengatasi kemiskinan. Pertama kita membangun laboratorium kemiskinan. Pertama di 3 desa, kemudian nanti akan kita replikasi di 10 desa. Ini sudah model keroyauan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah dengan pola ini nanti, kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021, insya Allah bisa 7. Tapi ini kita jaga sampai 6 saja, karena kalau sampai 5, 4 berarti kiamat kurang 3 hari. Jangan nggak bisa hilang ini Pak Gubernur. Terus, kemudian strategi penanganannya, kita sudah sesuaikan dengan apa yang menjadi program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, hanya ini lebih fokus lagi. Insya Allah 2019 di angka 971, dari dulu 12,90, 2016. Ini hasil dari program laboratorium kemiskinan yang sudah kita replikasi. Dari 3 contoh desa laboratorium kemiskinan, 2 di antaranya sudah beranjak dari desa miskin menjadi desa tidak miskin. Berikutnya, kemudian pendidikan, saya kira hampir sama, kita melakukan inovasi yang kita sebut dengan kudus sekolah, kembali upayakan dukungan untuk sekolah. Ini sudah kita susun road map-nya, sehingga pada tahun 2022, target anak-anak kita yang tidak sekolah, semuanya bisa sekolah. Saya kira hanya dua ini yang perlu diperhatikan bersama, atas dukungan pemerintah provinsi, saya mengucapkan terima kasih. Ada satu lagi, pendidikan tinggi sebagai simpul pertumbuhan ekonomi. Dulu Kabupaten Pekalongan adalah zero perguruan tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah ada sembilan perguruan tinggi, dan mahasiswanya sudah puluhan ribu. Ini menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Untuk penanggulangan banjir dan rob, peta jalannya sudah kita susun, kemudian pengalaman kemarin, banjir kemarin, alhamdulillah upaya-upaya strategi sudah bisa kita laksanakan. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, termasuk dukungan kesiapan daerah terkait Perpres 79-2009, kita dapat 3,5 miliar semuanya dari APBN. Insya Allah terlaksana kalau dari APBN. Kita akan siapkan DED dan FS dari pembayaran APBD kita. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Pekalongan. Selanjutnya, yang terakhir Wakil Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan. Munggu Bapak, waktu 5 menit Bapak. Langsung pokok inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang saya hormati anggota DPR RI, yang saya hormati anggota DPD RI, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua anggota DPRD Provinsi Jateng, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jateng, yang saya hormati PJ Sekda dan Jajarannya, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Berbes, dan yang saya hormati para Bupati maupun Wakil Bupati di ekskarsidenan Kota Pekalongan. Mungkin langsung saja karena waktunya singkat. Yang pertama di Kota Pekalongan ini memang terkait apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Gubernur, ya ini banjir di awal tahun. Banjir di Kota Pekalongan di awal tahun ini sudah 6 kali terjadi. Bahkan di Kabupaten juga ya, dan di Kota Pekalongan, kalau di Berita Nasional itu di Pekalongan, tahunnya hanya di Kota Pak Asip, ya ternyata dengan Kabupaten juga. Sudah 6 kali, yang pertama memang curah hujan yang sangat luar biasa, yang kedua mungkin aliran sungai, karena sungai kita juga hulunya dari Kabupaten, hilirnya di Kota Pekalongan. Banjir dan ROP, nah ROP ini juga Alhamdulillah sudah sedikit teratasi dengan adanya tanggul darurat di daerah Pekalongan Utara, tetapi banjir pada tahun 2020 ini memang murni banjir air hujan. Kemarin kita sudah rapat dengan BBWS, dengan Kabupaten juga untuk bagaimana kita sama-sama untuk mengatasi banjir di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Kemarin ada masukan dari warga bahwa pengerukan tanah sungai Bermi dan sungai Meduri dan pemasangan parapet setanjang 4 km di kedua sungai itu mudah-mudahan ke depan bisa mengatasi masalah banjir dan ROP yang ada di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera dikerjakan dan tahun 2021 bisa tuntas dikerjakan. Progres penanganan ya ini pembuatan tanggul darurat kita bersinergi dengan BBWS, Pemprov, dan Pemkot untuk pemasangan karung sekitar 25.000 karung. Tapi kemarin karena cuaca hujan terus kita mengalami kendala di tanah, pengambilan tanah merah karena hujan ini juga kita masih terkendala mudah-mudahan padat kita targetkan seminggu mudah-mudahan besok tanggul darurat ini semuanya bisa terpasang dan terrealisasi. Memang sampai hari ini dari pertama awal banjir sudah masih ada beberapa desa yang tergenang. masih tergenang karena memang walaupun kita sudah menyiapkan 21 pompa dan 3 pompa mobil di masing-masing daerah banjir tetapi karena luapan sungai yang sangat luar biasa jadi pompa itu mungkin belum berjalan maksimal karena memang debit air sungai yang masih tinggi. Mudah-mudahan ini ke depan menjadi PR kita semua, PR Pak Gubernur juga kemarin Alhamdulillah ikut memantau bagaimana keadaan banjir di kota Pekalongan. Mudah-mudahan ini bisa cepat diatasi. Dan yang kedua ini masalah sampah dan limbah. Permasalahan di TPA Degayu ini sudah over capacity tidak ada lahan alternatif untuk TPA baru. Ketinggian gunungan sampah di TPA kita kurang lebih sudah 17 meter. Kemarin ada usulan untuk bagaimana menambah tanah untuk TPA baru tetapi saya tidak setuju jangan ditambah tanah lagi, jangan ditambah sampah lagi. Mari bagaimana kita pikirkan untuk gunungan sampah ini supaya habis sampahnya. Kurang lebih itu mungkin langsung ke inovasi. Ada beberapa inovasi di kota Pekalongan ada MCK Adaptive di Kelurahan Bandengan ini keberadaan MCK Adaptive ini bisa diharapkan menjadi pilot project untuk wilayah lainnya yang terkena dampak ROP dengan ajannya MCK Adaptive ini masyarakat bisa mendapatkan akses sanitasi yang layak. Kita akan merepresentasikan di sembilan lokasi yang terdampak banjir dan ROP oleh partnership partnership atau kemitraan kita. Inovasi cinta lingkungan dan kurangi sampah setiap hari ini ada sekitar 104 ton sampah di kota Pekalongan ini kita sudah ada TPS 3R, Bank Sampah dan TPS 3R dioptimalkan untuk meredukasi sampah di tingkat hulu melalui program ini terbukti efektif mampu mengurangi beban atau volume sampah yang terkirim di tempat pembuangan akhir sehingga masyarakat juga tergugah kesadarannya dalam pengelola sampah. Call center 112 memang di kota Pekalongan ini baru diresmikan call center 112 dengan difungsikannya call center sebagai sarana aduan masyarakat ini sesuai dengan visi-misi pemerintah kota Pekalongan untuk mengembangkan teknologi informasi dalam pemerintahan yakni agar pelayanan publik menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah karena call center ini gratis tidak ada biaya untuk masyarakat langsung nelfon ke call center ini sudah terhubung ke semuanya pemadam kebakaran, polisian, satpol PP pokoknya semua aduan masyarakat bisa di call center 112 30 detik lagi Bapak Pintu air komposit di daerah Panjangwetan Pemkot bekerja sama dengan badan pengkajian dan penerapan teknologi teknologi ini kemudian juga diterapkan di Kabupaten Demak keunggulannya adalah kuat tidak berkarat karena terbuat dari bahan komposit ke depan akan dipadukan dengan alat pendeteksi rob atau banjir di kota Pekalongan juga kita sudah bekerja